Tambang mangan keliripan kokap kulon progo terlupakan zaman. Tambang mangan yang kisahnya ditelan pembangunan. Dari tanah di dusun ini, pernah bergantung ratusan masyarakat yang berhasil menjaga keturunannya hingga kini. Mereka lah yang berjuang keras, dipanasnya tambang sampai akhirnya tambang ditutup. Mereka masih ingat, lokasi setiap lubang galian tapi tidak dengan kita yang justru sengaja lupa. Keliripan sebuah dusun yang terjal pernah memiliki industri tambang mangan yang cukup besar. Menurut kesaksian salah seorang warga, saat itu tahun 1953 ketika tambang mangan keliripan dibuka kembali. Pengusaha Belanda kala itu tahu betul jika keliripan menyimpan harta karun yang sangat berguna bagi negaranya. Ketika bangsa Indonesia belum dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, Belanda sudah membawa mangan keliripan keluar. Menurut literatur dari koran yang terbit di India Belanda, tepatnya di Semarang pada 25 Juni 1896, berita mengenai eksploitasi keliripan dan krian sebagai lokasi tambang sudah ada pada tahun itu. Masih dari koran yang sama, tambang mangan keliripan direspikan pertama kali pada Juni tahun 1894 oleh pengusaha bernama HW Van Diehefsen. Seiring zaman berganti, kepemilikan lokasi tambang selalu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Proses ini terjadi sampai sekitar tahun 1970. Menurut catatan, ada setidaknya tiga trawongan atau lubang yang kini tertutup lumpur dan longsoran tanah. Hanya tersisa satu yang masih relatif utuh. Keempatnya yakni lubang holian, PTPM, ITB, dan Sunoto. Penamaan lubang didasarkan pada siapa mempunyai tanah. Walaupun demikian, sebenarnya tanah keliripan adalah mutlak milik warga. Perusahaan hanya menyewa selama sekian tahun.